Tiga menteri berkunjung ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk memantau hari pertama penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. PPKM yang berlaku mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 ini memperketat kebijakan bagi pelaku perjalanan udara secara signifikan dalam upaya menekan penyemparan COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Luhut Panjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir di Bandara Soekarno-Hatta pada siang hari tanggal 3 Juli 2021 untuk memantau penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali bagi penumpang pesawat. Sesuai surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 14, penumpang udara diminta untuk mengisi e-hack, menyertakan sertifikat vaksin dan hasil negatif PCR maksimal 48 jam. Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan fasilitas vaksin sehingga penumpang pesawat yang belum divaksin bisa mendapatkan dosis pertama sebelum penerpangan. Menurut Menko Luhut, fasilitas vaksin di pelabuhan udara dan laut ditargetkan untuk memberi vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang datang. Kita mau vaksin sebanyak mungkin. Itu satu cara yang paling efektif dan di samping tadi protokol kesehatan dan kita tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau ada yang mau traveling harus ada kartu vaksin, kalau belum kita masih kesempatan untuk tadi vaksin di airport. Dan Pak Awal sudah melakukan itu dan kita lakukan nanti di pelabuhan dan juga tadi di penyeberangan-penyeberangan seperti di Ketapang maupun tadi di Prak Merak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.